Kedatangan kami malam ini, hari ini untuk mengkonfirmasi adanya pemberitaan bahwa sahabat saya, Gahtan, itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka hari ini kami mengkonfirmasi hal tersebut dengan pihak penyidik dari Ranmor, Polda Metro Jaya, dan ternyata itu betul adanya. Kami juga meminta agar supaya pemeriksaan nanti Gahtan insya Allah akan kita hadirkan di waktu yang dekat atau segera. Kami juga menyesali ya adanya kejadian ini gitu loh dari pihak kami, dari pihak keluarga. Kami mau minta maaf kepada korban ya adanya kejadian ini dan ya itulah yang kami sesali. Kita ada etikat baik. Ada etikat baik ya? Kita mau musyawara. Ya ya of course kita ada etikat baik ya, kita mau musyawara. Dari awal ya kami sudah ada, actually dari kejadian apa, dari kejadian... Dari malam itu. Malam itu, bukan, paginya. Pagi kejadian itu, kita memang pagi-paginya kebetulan saya dapat kabar dari teman saya gitu. Dari teman saya yang mengenali pihak korban ya. Pihak korban saya mau di jembatani untuk bertemu sama pihak korban. Untuk saya mau minta maaf dari awal, dari awal sebelum itu akhirnya saya sudah mau bertemu sama mereka. Cuma ya saya tunggu-tunggu gak ada kabarnya. Bukan sama sekali. Tidak sama sekali. Bang bercanda deh. Tidak sama sekali. Buyon nih ya. Buyon, orangnya buyon. Ujuh, humoris. Ini yang justru, tadi saya sempat bicara dengan pihak penyidik. Saya menanyakan karena CCTV itu dalam satu peristiwa seperti ini adalah alat bukti. Saya tadi menanyakan mengenai bukti, alat bukti tersebut CCTV. Dan saya sangat menyayangkan kenapa CCTV yang seharusnya menjadi alat bukti. Yang dimana juga belum dipublikasi atau tidak dipublikasi oleh pihak kepolisian. Kenapa sekarang sudah beredar? Siapa orang yang menyebarkan CCTV itu dan maksud tujuannya seperti apa? Kalaupun memang ke depan ada hal-hal yang ternyata dalam perjalanan bisa kita laporkan. Baik itu si Mbak N atau si Mas F, pasti kami akan lakukan. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.